Assalamualaikum, Kumahadamang good people Selamat datang, selamat bergabung Saya Biditsi dari Borneo Saba Akan mengenai teman-teman dalam episode reaction Sekali ini guys Nah, kampung orang Indonesia di luar negeri guys Apapun dapat keadaan guys Tidak sangka guys Jadi hari ini kita akan buat sebuah reaction Sevideo daripada Jen Manggoa Dan judul daripada video ini adalah Luar biasa Afrika, rasa Indonesia Kampung orang Indonesia Di tengah kota Cape Town, Afrika Selatan Nah, tidak sangka guys Di luar Indonesia juga Ada kampung-kampung yang serupa Dan mirip dengan Indonesia guys Kita akan nonton di dalam isi kandungan video ini Link asli dari video ini Akan saya letak di description box di bawah Nanti kalian bisa pertimbangkan Untuk subscribe channel yang saya react ini Ojo Lali di subscribe channel Google People Dan buat teman-teman semua yang baru di channel ini Ini adalah sebuah channel reactions Dan saya sangat harga Kiranya kalian sudah bergabung Dan dukung channel ini Untuk bermanfaat Moga kalian yang nonton Berada dalam keadaan yang sihat Selalu dimerahkan rezeki Dipermudahkan segala urusan Dunia dan akhirat Amin Tanpa berbahasa basi lagi Mari sama-sama kita nonton Isi kandungan Dari video ini Let's go Satu dua Sampai jumpa Sejarah di Afrika Selatan Yakni Cape Town Di kawasan ini Terdapat sebuah kampung Yang seluruh penghuninya Merupakan orang Indonesia Cape Town Sebelum kita menelusuri lebih lanjut Bagaimana sejarah orang Indonesia Ini Aduh Bikin salah fokus Bikin salah fokus Bikin salah fokus Bikin salah fokus Kota ini dikembangkan oleh Perusahaan India Timur Belanda Pada abad ke-17 Ini bertujuan sebagai Stasiun pasokan Untuk memenuhi kebutuhan Kapal-kapal Belanda Yang berlayar ke timur jauh Dan India Cape Town Tumbuh dengan cepat Dan satu-satunya kota Yang menjadi pusat budaya Dan ekonomi utama Koloni Belanda Di Afrika Selatan Cape Town Adalah kota terbesar Sekaligus dijuluki Kota warna-warni Di Afrika Selatan Kota warna-warni Di kawasan bokap inilah Wajah-wajah orang Indonesia Dan Melayu bisa kamu jumpai Mayoritas orang Indonesia Di sini beragama Islam Dan memiliki kuliner Mirip seperti di Indonesia Yang paling dikangenin adalah Makanan Itu paling banget Apalagi yang namanya Bakso Bucing Bapak Bakso Mianyian Rujak Bokap terletak Di lareng Signal Hill Cup Yang merupakan Salah satu daerah Pemukiman tertua Di Cape Town Menariknya Sebagian besar penghuni kampung ini Adalah para imigran Melayu Dan Indonesia Kabarnya Kawasan pemukiman ini Menjadi bagian dari Perjalanan sejarah Kemerdekaan Indonesia Bagaimana orang-orang Indonesia Bisa tinggal di sini Berikut ulasannya Penasaran Penasaran Gak ada macet Polusinya gak menghalus Seperti di Jakarta Atau kota-kota besar lainnya Itu yang bikin Dalam gue Nyaman banget Tinggal di Cape Town Kalau ini adalah Hasil dari Reklamasi pantai Sebagian dari Gota Cape Town Jadi di tempat itulah Pertama kali Dia melemparkan Jangkat Yang hiah Pantri Pest Cape Town Cape Town Awal berdirinya Kampung Bokap Kampung Bokap Di Kampung Bokap Kampung Bokap Kota warna-warni Ada hijau Ada warna pink Awal mula kehadiran orang Indonesia di Bokap Karena dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda Kebanyakan orang Indonesia yang menempati kampung ini Adalah para budak atau pekerja Yang hendak dipekerjakan oleh Belanda Mereka dibawa oleh penjajah Belanda Pada tahun 1653 Tiga ke Afrika Selatan Salah satu orang Indonesia yang dijadikan budak pertama oleh Belanda di Cape Town Adalah Abraham Van Batavia Saat membawa orang-orang Indonesia ke Cape Town Belanda mengubah nama mereka berdasarkan bulan kelahiran atau asal daerahnya Ada yang bernama Bambang Van Java Desember Van Bale August Van Makassar Dan banyak lagi lainnya Dilansir dari Cape Town History Kampung Bokap awalnya merupakan sebuah tanah kosong Yang dibeli oleh seseorang bernama Jan Dewal Ia membeli lahan ini sebagai tempat tinggalnya Pada awalnya orang-orang Indonesia yang tinggal disini Menyewa sebuah rumah kecil yang disebut Hurguis Cez Yang mereka sewa dari pihak pengembang Pada tahun 1834 Pihak pengembang mulai membangun rumah ini di Bokap Yang kemudian ditawarkan pada para imigran Hingga akhirnya Bokap berubah menjadi kampung Melayu Dimana para penduduknya banyak yang berprofesi Sebagai penjahit, pengrajin, tukang bangunan Pengrajin itu apa guys? Kampung ini kemudian dikenal dengan sebutan Cape Malay Saat ini wilayah Bokap tak hanya dihuni oleh masyarakat dari rumpun Melayu Tetapi juga penduduk asli Afrika dan India Diperkirakan saat ini terdapat 200 ribu orang Melayu Yang dulunya berkebangsaan Indonesia Adat istiadat dan kuliner Indonesia di kampung Bokap Adat istiadat Adat istiadat Masjid Indonesia masih dipertahankan di kampung ini Di antaranya dari segi makanan Dimana warganya kerap membuat sambal, kari, dan juga bubur Sejumlah bahasa atau kosa kata dari bahasa Indonesia Juga masih digunakan di Bokap Seperti teramakasih atau terimakasih Kamar mandie atau kamar mandi Boka yakni buka Berkalahie atau berkelahi Dan masih banyak lagi Tak hanya itu, mayoritas penduduk Bokap menganut agama Islam Bahkan sejumlah masjid kini telah banyak berdiri di sini Salah satunya adalah Masjid Al Awal Yang dibangun pada 1794 Dan menjadi masjid pertama di kampung Bokap Kampung Bokap unik nama dia kan guys Kampung Bokap Hampir ke Nama lain Keberadaan Makam Imam Abdullah Kadi Abdussalam Salah satu bukti kuat tentang keberadaan orang Indonesia di Bokap Adalah adanya Makam Imam Abdullah Kadi Abdussalam Yang berasal dari Tidore, Maluku Imam Abdullah adalah pangeran kerajaan Tidore Yang menjadi salah satu tahanan politik Semasa Belanda menjajah Indonesia Ia dibuang Belanda ke Cape Town pada 1780 Setelah menulis buku yang menjadi referensi utama muslim di Cape Town Pria yang mendapat julukan Tuan Guru ini Juga sempat membangun sekolah Islam pertama di Bokap Yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak para budak dan anak kulit hitam Imam Abdullah menjadi salah satu dari tiga imam besar yang sangat dihormati di Cape Town Cantik loh ini tempat luas dan besar Tapi macetnya kurang guys kan Kalau kalian perasan Bokap Kampung warna-warni Bokap Kampung warna-warni Warna dia banyak bus Ada hijau ada Selain penduduknya yang berasal dari Indonesia Kampung Bokap juga menarik perhatian warga dunia Dengan mengusung arsitektur bergaya Cape Dutch dan George Para penduduk Bokap mengejar rumah mereka dengan cat warna-warni yang menyegarkan Bokap bahkan disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling warna-warni di dunia Keunikan yang dimiliki oleh Kampung Bokap akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata baru di Cape Town, Afrika Selatan Warna-warni cat yang dipakai oleh para warga Bokap bukanlah sembarangan Warna-warni cat rumah mereka adalah sebagai penanda bahwa rumah ini sudah ada yang punya dan juga melambangkan sebuah kebebasan Para penduduk bebas mengecat rumah mereka dengan warna apa saja sesuai dengan kesukaan mereka Jika rumah mereka dijual dan pemiliknya berubah biasanya warna cat rumah juga akan diubah sesuai dengan pemilik baru Jika ditemukan rumah bercet putih itu menandakan bahwa rumahnya disewakan Warna-warna rumah di Bokap sangat instagram label dan menjadi incaran turis untuk berkunjung kemari Selain spot foto yang menarik, di Bokap juga bisa melakukan walking tour Yang menikmati keindahan table mountain, wisata kuliner, wisata sejarah, dan juga wisata belanja Wah guys Kalau ambil foto ini gini nih, si Yoke nge Talking tour, inilah Banyak warna guys Kota yang mirip dengan Indonesia di luar daripada Indonesia guys Tidak sangka guys sampai di Afrika pun ada juga kota yang mirip dengan Indonesia Jadi apa pendapat kalian dengan video yang kali ini guys Semoga video yang saya react ini menambah pengetahuan, memberi manfaat, dan mampu mengisi masalah pang Teman-teman semua yang menonton Insya Allah Nah guys silahkan komen di ruangan komen di bawah sebarang pendapat kalian Dan saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini Terima kasih good people karena sudi menonton Dan klik sampai di part ini Dan moga kalian semua sentiasa murah rezeki Amin Sampai jumpa lagi Kita akan jumpa di video yang akan datang Salam satu, damai, dan salam silahtura May good people Assalamualaikum Salam Nisantara Yo teman-teman Ojo lali disubscribe yo Channel ku Sub indo by broth3rmax